Kita langsung pantau situasi terkini di Glora Bung Karno, Jakarta. Saudara, ada jurnalis Kompas TV di sana, Dian Silitonga. Dian, seperti apa? Oh, sudah sama supporter sepertinya. Dian, kondisi terkini, skema pengamanan nanti akan seperti apa? Silahkan. Ya, Irianda, kalau situasi terkini di area Stadion Glora Bung Karno ini sudah dipenuhi oleh supporter atau pendukung Timnas Indonesia. Tentu saja mereka tidak sabar untuk mendukung skuad Garuda bertanding berhadapan dengan Timnas Vietnam. Saya akan jawab dulu soal skema pengamanan, Irianda. Ada ribuan personel gabungan, baik itu dari TNI Polri yang tentu saja disiagakan di area Stadion Glora Bung Karno untuk memastikan keamanan jalannya pertandingan leg pertama semifinal piala AFF. Kalau dari Mabes Polri ini mengkonfirmasi ada 3.500 personel yang disiagakan. Dan tentu saja sekali lagi untuk mengamankan jalannya pertandingan. Karena di belakang saya sudah ada supporter, saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan para supporter yang saat ini sudah bersama dengan saya. Ada siapa, Mas? Mas Wanto. Mas Wanto ini datang dari mana, Mas? Dari Tangerang. Mas, ini apa nih? Mau ngapain ke sini? Nonton apa yang menjadi poin dukungan bagi teman-teman skuad Garuda? Ya, saya ke sini sebenarnya bukan mau nonton, tapi mau support Indonesia biar masuk final dan jadi juara. Soalnya ini peluang Indonesia buat juara AFF untuk pertama kalinya. Karena kan tahun kemarin kita kalah di final sama Thailand itu, 2 lag. Yakin nggak? Seberapa yakin kalau tim Garuda kita ini akan menang melawan Vietnam? Ya, saya sih sebenarnya 95 persen yakin ya. Karena pemain Indonesia sekarang sudah matang. Jauh dari tahun kemarin, 2020 kan kita masih tahap pengenalan sama pelatih dan para pemain juga. Kalau sekarang kan sudah matang, Asia juga kan sudah lolos ke Piala Asia. Jadi untuk AFF ini saya yakin kita bisa dapat juara. Mas, tapi ada ini nggak yang masih kurang dari pemain kita yang kayaknya harus dimaksimalkan dalam pertandingan hari ini? Paling yang kurang itu finishing. Kayak kemarin pas lawan Thailand itu sudah nggak ada gawang kan. Witan Sulaiman itu kan nggak gol itu. Sama pas lawan Kamboja juga Egi, masih sedikit egois juga. Mungkin dari teamworknya yang masih harus diperbaiki lagi sama finishing sih mbak. Jadi prediksi skornya berapa nih mas? Saya sih yakin 2-0. 2-0 untuk Indonesia. Indonesia. Ini teman-teman supporter juga pastikan bakalan aman ya jalannya pertandingan hari ini ya? Aman, seolah aman. Kita tertip kok, tertip. Ini dong saya mau yel-yel buat skuad Garuda kita hari ini nih dari teman-teman supporter. Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Terima kasih mas Wanto dan juga teman-teman sudah berbagi di Kompasini. Semoga kita menang ya. Optimis ya. Terima kasih mas. Indonesia juara. Oke, amin. Ya, Irianda, kalau kapasitas Stadion Gelora Bung Karno ini sebenarnya bisa menampung sekitar 78 ribu penonton. Tetapi tadi informasinya hanya diperbolehkan sebanyak 50 ribu penonton saja untuk masuk ke area Gelora Bung Karno. Tentu ini juga dalam pertimbangan keamanan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hari ini Indonesia akan bertemu dengan Vietnam. Tentu ini menjadi momen yang penting bagi skuad Garuda karena ini nanti juga akan disaksikan informasinya oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kita sama-sama nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Irianda. Oke, seru sekali. Tadi catatannya finishing ya. Beberapa nama disebut ini catatan juga nih buat Egi kemudian buat Witan ya kan. Supaya bisa finishingnya lebih dipertajam lagi. Dian sedikit dong. Mau dong kita digambarin dibawa ke sana sedikit untuk melihat sebenarnya Dian ini si posisinya di mana. Kemudian juga seperti apa kondisi dan juga situasi terkini sekali di area Dian melaporkan sekarang. Ya, Irianda saya tepat berada di depan area Stadion Glorabung Karno. Juru kamera saya Riki Sultan ini akan juga menunjukkan kepada Anda. Memperlihatkan situasi terkini karena tadi open gate-nya sudah dilakukan pukul 13.30. Jadi bisa dilihat ya bahwa memang area Stadion Glorabung Karno ini sudah dipenuhi oleh para supporter pendukung tim Nas Garuda untuk menyaksikan tim favoritnya berlaga menghadapi tim Nas Vietnam. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kapasitas di dalam Stadion Glorabung Karno ini hanya diperbolehkan 50 ribu penonton saja. Nanti di dalam ini informasinya juga akan ada 500 penjaga pengamanan pertandingan ya yang biasanya berjaga di area tribun untuk memastikan juga jalannya keamanan selama pertandingan. Nanti kita masih akan tunggu satu jam mendatang Irianda untuk melihat bagaimana keseruan pertandingan lag pertama semifinal Piala AFF 2022. Ini sudah tergambar antusiasme para pendukung untuk mendukung skuad Garuda supaya bisa memenangkan pertandingan lag pertama semifinal Piala AFF hari ini. Saya kembalikan ke Anda di studio Irianda. Amin, semoga menang. Saya juga gak sabar menonton nanti sekitar jam setengah 5 sore berarti ya 16.30 waktu Indonesia Barat. Itu tadi bagaimana gambaran di SUGBK. Mungkin bagi Anda saudara yang juga tidak berkesempatan untuk menonton langsung. Yang tadi seenggaknya bisa ngelihat lah ya bagaimana situasinya dilaporkan oleh Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih.